Pemirsa 200 ribuan lebih masyarakat di Kabupaten Kuburaya belum ter-cover program BPJS Kesehatan. Menanggapi hal tersebut, pemerintah daerah Kuburaya akan melakukan pendataan dan berjanji program BPJS akan menjadi prioritas. Hal ini disampaikan Wakil Bupati Kabupaten Kuburaya Sujiwo saat menghadiri rapat paripurna terbuka DPRD Kabupaten Kuburaya pada selasa 3 September 2019 di gedung DPRD Kabupaten Kuburaya. Menurut Wakil Bupati Kabupaten Kuburaya, saat ini baru 324.179 jiwa yang telah mendapatkan program BPJS Kesehatan dan selebihnya masih belum ter-cover. Sedangkan 200 ribu lebih masyarakat di Kabupaten Kuburaya masih belum ter-cover program BPJS Kesehatan. Menurut Sujiwo, program BPJS adalah prioritas yang harus segera dituntaskan. Dikarenakan berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat. Ada sekitar 200 ribu lebih yang belum ter-cover. Nah yang belum ter-cover ini target kita secara bertahap ya. Target kita secara bertahap ya dalam tempoh 2 tahun sampai 3 tahun ini harus sudah ter-cover semua. Nah tentunya ya ini sambil kita lakukan pendataan ya, kita lakukan validasi. Tetapi yakinlah dalam tempoh yang sesingkat-singkatnya, saya bersama Pak Upati pasti akan menjadikan ini prioritas ya. Karena masalah BPJS ini menjadi hal penting berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan masyarakat Kabupaten Kuburaya. Sujiwo juga mengatakan bahwa terkait dengan program BPJS Kesehatan ini, pemerintah Kabupaten akan melakukannya secara bertahap. Sehingga 2 hingga 3 tahun ke depan, semua masyarakat di Kabupaten Kuburaya telah mendapatkan BPJS. Dari Kabupaten Kuburaya, Paisal Abu Bakar, Aijus, Bawang Porta.